dari untuk masalah ukuran pama jauh lebih tinggi ketimbang mangon ya karena dari perkawinannya pun udah pasti keliatan ayam pama tekniknya itu tidak hanya tampar-tampar ayam juga bisa menempel ya pada lawan atau musuhnya dan untuk ayam mangon Assalamualaikum Wr. Wb salam satu dari panggung terbaru atau oleh komunitas ayam kali saya akan menjelaskan seputar dunia penakan ayam bangso salah satunya saya akan membahas perbedaan ayam jenis pama dan juga ayam mangon darah kita perbandingkan jenis ayam yang keduanya sama-sama beda dari penetasannya dari indukannya perbedaan antara ayam jenis mangon dan pama adalah dari postur ya udah pasti ketika ayam mangon itu lebih jauh pendek ketimbang ayam pama ya perbedaannya adalah dari cara gaya tarungnya pun sudah pasti berbeda yang pertama ayam jenis pama kalau tarung itu agak sedikit nempel ya tidak hanya tampar-tampar dan juga dari ukuran agak sedikit pendek dan juga pada postur tubuh pun tidak terlalu besar serta bulunya mengkilap dan ayam pama biasanya banyak disukai oleh para foto salah satunya adalah dari teknik gaya bertarungnya serta gaya ayam teknik bermainnya dan perbedaan dari ayam mangon hampir sama memang dengan ayam pama yang merasakan adalah tadi yang telah saya jelaskan salah satunya dari postur ukuran tubuh dari perkalinannya pun juga sudah beda ya dan untuk masalah perawatan sama ya yang membedakan hanya dari kaya tarungnya saja dan postur tubuh serta ukuran itu juga beda dari untuk masalah ukuran pama jauh lebih tinggi ketimbang mangon ya karena dari perkawinannya pun sudah pasti kelihatan ayam pama tekniknya itu tidak hanya tampar-tampar dia ayam juga bisa menempel ya pada lawan atau musuhnya dan untuk ayam mangon biasanya ayam seperti itu mainnya itu tekniknya tampar-tampar ayam seperti itu biasanya salah satunya itu kurang sekali adanya tempelan jadi ayam itu tekniknya itu cepat makanya ayam jenis maingon biasanya itu harus melawan jenis ayam yang sama-sama jenis ketika ayam tersebut dilawankan dengan ayam bangkok atau ayam peka yang lebih dikenal lagi untuk masalah melakukan gaya bertarungnya insya Allah bakal keteter karena kondisinya sudah pasti ya dari postur tubuh tun dan ukuran jelas jauh beda ayam bangkok klasik jelas lebih besar ketimbang maingon dan untuk masalah pama sendiri untuk masalah gaya bertarungnya sedikit lambat ketimbang maingon ya sudah pasti karena gaya tampar-tamparnya pun sudah kelihatan ayam jenis maingon bermain untuk teknik atas bawah jenisnya biasanya tampar-tampar jika ayam maingon itu biasanya gaya tekniknya itu hanya tampar-tampar ya beda dengan ayam pama IQ pama IQ lebih banyak itu menempel dalam pukulan pun biasanya cakut ya oke mungkin itulah sedikit gambaran ya tentang mengenai penjelasan perbedaan antara jenis pama IQ dan jenis maingon ya perbedaannya dari postur tubuh dan gaya bertarungnya dan untuk masalah perawatannya video saya tersebut sama ya sop oke mungkin apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa bermanfaat bukan saya menggurui hanya sekedar memberikan sedikit wawasan tentang dunia petanakan ayam bangkok oke jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia petanakan ayam bangkok dan ikan lele ales community komunitas ayam laga lakuk wan